Kultifator tersenyum dan menoleh untuk melihat Ningki. Ningki secara tidak sadar ingin memeriksa atribut pihak lain, tetapi sistem tidak dapat menampilkannya. Baik itu nama atau budidayanya, semuanya merupakan tanda tanya. Pada saat ini, Ningki memahami bahwa pihak lain itu sama dengan monster tua Black Mountain, atau budidayanya jauh lebih tinggi darinya, atau keduanya. Anggap saja aku sedang berbicara denganmu. Kultifator menoleh untuk melihat Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Dia mengenakan jubah putih polos dan membawa pedang panjang di punggungnya. Ada senyuman tipis di wajahnya, dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki sikap abadi. Ningki tersenyum, saya tidak mengenal Anda. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengenalku. Kultifator muda itu tersenyum sedikit. Tidak ada nada sarkasme dalam nadanya, tapi kata-katanya mengandung rasa arogansi. Orang ini tidak datang dengan niat baik. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Menghadapi keberadaan seperti itu, dia tidak tahu apakah token dewa abadi dapat menakuti pihak lain. Bakatmu biasa-biasa saja, dan tingkat pengolahanmu rendah. Namun, tubuhmu dipenuhi dengan ki abadi dan ki iblis, dan kekuatan fisikmu jauh lebih kuat daripada orang lain di level yang sama. Namun, kamu tetap saja seekor semut. Bagaimana, bisakah orang sepertimu dipilih oleh keluarga? Kultifator muda itu memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki dan berkomentar. Dipilih oleh keluarga. Ekspresi Ningki tidak berubah, dan dia berkata dengan dingin, kamu mungkin salah mengira aku orang lain. He he, salah mengira aku orang lain. Bagaimana saya bisa salah mengira aura anda sebagai orang lain? Tampaknya anda harus memiliki semacam kesempatan yang dihargai oleh keluarga, jadi mereka memberi anda kesempatan untuk menjadi murid luar keluarga Jiang. Kultifator muda itu tersenyum. Murid luar dari keluarga Jiang. Mata Ningki tiba-tiba menjadi dingin. Jika dia tidak salah menebak, identitas pihak lain hampir jelas, tetapi Ningki tidak yakin apakah mereka adalah orang yang sama. Saya tidak tahu apa yang anda bicarakan. Siapa anda? Ningki berkata dengan dingin. Jika suatu hari nanti kamu bisa melihatku di klan abadi, kamu mungkin memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Sekarang, aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku adalah murid keluarga Jiang. Kultifator muda itu tersenyum. Seorang murid keluarga Jiang. Tentu saja. Kemarahan di hati Ningki tiba-tiba berkobar, tapi dia menekannya dengan alasannya yang tersisa. Kultifasi pihak lain mungkin telah mencapai ranah yang belum pernah dia dengar, dan dia dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Jika dia berubah menjadi musuh sekarang, itu sangat tidak bijaksana. Kau memiliki tanda keluarga Jiangku pada dirimu. Itu ditinggalkan oleh seorang ahli era kuno. Di dunia ini, ada jutaan makhluk sepertimu, tapi mungkin hanya segelintir yang bisa menjadi murid luar keluarga Jiangku. Namun, bahkan jika kamu tidak bisa menjadi murid luar keluarga Jiangku, masih merupakan keberuntungan besar bagimu untuk mendapatkan tanda keluarga Jiangku. Bagimu, menjadi dewa surgawi tidak akan menjadi masalah. Hem, mungkin kamu menyukai jalur iblis, jadi menjadi iblis surgawi juga mungkin. Bagaimanapun, kamu bukan murid luar keluarga Jiangku, jadi aku tidak akan menghukummu karena ini. Kultifator muda itu berkata sambil tersenyum. Kali ini, saya hanya lewat dan ingin melihat apakah orang yang dipilih oleh keluarga itu benar-benar jenius. Sekilas saya sangat kecewa. Setelah kita berpisah hari ini, Anda dan saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu. Lagi. Kultifator muda itu berkata pada dirinya sendiri. Dia sepertinya hendak pergi, tetapi ketika pandangannya tertuju pada leher Ningki, dia berhenti sebentar dan ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Niat membunuh yang samar-samar terlihat memenuhi udara di sekitar Ningki. Apakah kamu yang menyalakan api abadi di Istana Ilahi Sungai Neter? Senyum tipis di wajah kultifator muda itu telah menghilang, digantikan dengan ekspresi gelap. Benar, kata Ningki acuh tak acuh. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Dia merasakan sikap pihak lain telah berubah. Jika sebelumnya pihak lain hanya ingin memamerkan status transcendentnya di hadapannya, maka pihak lain kini siap membunuhnya setelah melihat tanda yang tertinggal di tubuhnya oleh api abadi. Haha, jangan khawatir. Hehe, jangan khawatir. Tanpa izin keluargaku, aku tidak akan membunuh siapapun yang memiliki jejak keluarga Jiang, meskipun pihak lain hanyalah semut yang tidak penting. Kamu tidak berhak memiliki sesuatu seperti api abadi. Menyimpannya bersamamu hanya akan menarik musuh yang dapat mencabik-cabikmu. Sebagai seniormu, aku siap menyimpannya sementara untukmu. Saat kamu mencapai keluarga Jiang, aku akan mengembalikannya padamu. Jadi, kenapa tidak bukankah kamu menyerahkannya kepadaku? Kultifator muda itu berjalan ke arah Ningki sambil tersenyum dan mengulurkan tangannya. Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan. Jelas sekali bahwa bahkan eksistensi agung seperti pihak lain pun mendambakan api abadi. Menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sederhananya, bukankah itu hanya mengambilnya dengan paksa? Aku tidak tahu keberadaan keluarga Jiang seperti apa, tapi dari nada bicaramu, aku tahu kalau itu pasti klan keluarga yang bergengsi. Bagimu yang berasal dari klan keluarga yang bergengsi, bukankah itu sedikit tidak masuk akal bagimu? Kamu ingin mengambil api abadi dari semut sepertiku? Ningki tersenyum. Oh, jadi kamu tidak berniat memberikannya kepadaku? Kalau begitu, aku sendiri yang akan mengambilnya. Kultifator muda itu mengabaikan ejekan dalam kata-kata Ningki. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Ningki tiba-tiba merasakan sakit yang tak terlukiskan di tubuhnya. Rasa sakit ini datang dari dalam darahnya, seolah-olah ada sesuatu yang dikeluarkan secara paksa dari tubuhnya. Sesaat kemudian, tato di lehernya tiba-tiba muncul menjadi sembilan api. Kultifator muda itu tersenyum, membuka mulutnya, dan menelan sembilan api ke dalam perutnya. Pada saat ini, tubuh Ningki sudah dipenuhi butiran keringat. Namun, tidak peduli seberapa sakitnya dia, Ningki bahkan tidak mendengus. Dia hanya memandang pihak lain dengan acuh-ta'acuh, ejekan di matanya semakin intens. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku hanya menyimpannya untukmu. Kalau tidak, mengingat kekuatanmu, hanya masalah waktu sebelum api abadi direnggut oleh orang lain. Terlebih lagi, mengingat budidayamu saat ini, api abadi tidak ada. Itu tidak banyak berguna bagimu. Suatu hari nanti, ketika kamu bisa kembali ke keluarga Jiang, aku akan mengembalikannya padamu. Namun, meskipun ada peraturan di keluarga yang melarang murid membunuh orang yang bertanda keluarga Jiang. Kultifator muda itu tersenyum. Dengan lambayan tangannya, celah spasial muncul di hadapannya. Namun, aku tidak suka melihatmu. Jika kamu terbunuh oleh badai spasial, jangan salahkan aku. Begitu dia selesai berbicara, Ningki merasakan kekuatan besar menghantamnya. Saat dia mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya terbang ke celah spasial tanpa sadar. Segera setelah itu, celah spasial menghilang. Ketika saya kembali kali ini, saya harus menyarankan kepada leluhur lama bahwa tanda keluarga Jiang tidak dapat diberikan sembarangan. Tom, Dick, atau Harry manapun dapat memperoleh tanda keluarga Jiang. Hem, api abadi. Itu barang bagus. Rumor mengatakan bahwa itu ditinggalkan oleh orang itu. Setidaknya ada 80 kaisar abadi yang mati karena nyala api ini. Bukan. Tampaknya bahkan nenek moyang keluarga Jiang saya mati dalam api abadi. Dengan nyala api ini, kekuatanku seharusnya bisa meningkat pesat. Perjalanan ini tidak sia-sia. Nona Muda, kali ini Tuan Muda dari Sekte Awan Tersembunyi ingin guru mengirimmu ke Sekte Awan Tersembunyi untuk menjadi selirnya. Mengapa kita kembali? Mengapa kita tidak meninggalkan tempat ini dan menyembunyikan identitas kita? Meskipun Awan Tersembunyi Sekte sangat kuat, begitu kita meninggalkan Komando Sishui, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Di dalam gerbong mewah, ada seorang gadis pelayan muda yang berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk seorang wanita berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Wanita itu sangat cantik, tetapi auranya lemah. Dia tampak tidak bersemangat. Li kecil, jika aku pergi, apa yang akan terjadi pada ayah? Semua urusan keluarga Zauku ada di sini. Jika Tuan Muda Sekte Awan Tersembunyi itu marah, pada para penjaga yang disewa oleh keluarga Zauku, aku khawatir tidak satupun dari mereka akan marah. Pertandingannya. Gadis itu berbisik. Siaoli segera berkata, Nona Muda, bagaimana mungkin Sekte Awan Tersembunyi berani berurusan secara terbuka dengan keluarga Zaukita? Selama mereka tidak dapat menemukan Nona Muda, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Sangat mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk bertahan dari tusukan di kegelapan. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi penuh tekat. Saat kita kembali, aku akan mengatur agar kamu tinggal di rumah. Nona Muda, jika kamu pergi ke Sekte Awan Tersembunyi, maka Siaoli dengan sendirinya akan mengikuti. Tidak ada alasan untuk tinggal di keluarga Zaukita sendirian. Siaoli cepat berkata. Wanita itu sepertinya hendak mengatakan sesuatu ketika kereta tiba-tiba berhenti. Dia dan pembantunya, Siaoli, hampir terjatuh. Nyonya Tua, apakah kamu tahu cara mengemudikan kereta? Jika Anda menyakiti Nona Muda, mampukah Anda membayarnya? Siaoli dengan marah membuka tirai dan memarahi Matua yang mengemudikan kereta. Tetua Ma berusia sekitar 40 tahun dan tampak jujur. Saat ini, dia berkeringat banyak. Dia menunjuk ke depan dan gemetar. Nona Muda Siaoli, kamu, kamu, kamu terlihat. Siaoli sedikit terkejut. Dia pikir seseorang sedang merampok mereka. Akhir-akhir ini, komando Sishui tidak damai. Mungkin karena dua penguasa siantian dari negeri Naga Langit telah bertarung dan kedua belah pihak terluka. Hal ini menyebabkan sekte-sekte yang saleh menjadi bingung dan banyak bandit muncul. Beberapa gerbong di jalan ini telah dirampok, dan tidak ada yang selamat. Siapa yang berani berhenti? Siaoli mengangkat kibatinnya dan melompat ke depan gerbong. Saat dia hendak memperkenalkan dirinya, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya. Dari mana datangnya bandit-bandit itu? Hanya ada seorang pria berpakaian compang kemping tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh dengan luka sedalam tulang, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Butua, dia hanya seorang pengemis. Tidak bisakah kamu melepaskannya begitu saja? Kenapa kamu begitu takut? Siaoli memandang Matua dengan ketidakpuasan. Tetua Mata Ampak cemas. Dia menunjuk ke langit dan kemudian ke tubuhnya. Akhirnya, dia mengeluarkan beberapa kata, Itu jatuh dari langit. Itu jatuh dari langit. Ada sedikit ejekan di mata Siaoli. Dia berkata kepada Matua, Nyonya tua, biasanya aku memintamu berlatih bela diri, tapi kamu tidak melakukannya. Apakah kamu buta sekarang? Apakah kamu jatuh dari langit? Apakah menurut Anda orang ini adalah seorang Grandmaster yang bisa berjalan di udara? Li kecil, apa yang terjadi di luar? Suara lemah wanita itu terdengar dari dalam gerbong. Ketika Siaoli mendengar ini, dia segera kembali ke kereta dan berkata, Nona, tidak apa-apa. Dia hanya seorang pengemis. Setelah itu, dia berteriak pada Matua, Cepat. Iya. Tetua Mata menyeka keringat dingin di keningnya dan bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya. Saat kereta mengambil jalan memutar, wanita itu tiba-tiba membuka tirai dan melihat. Ada sedikit rasa kasihan di matanya. Nyonya tua, hentikan keretanya. Mari kita lihat apakah dia hidup atau mati. Wanita itu berbisik. Nona, kenapa kita harus peduli dengan pengemis seperti ini? Jika dia mata-mata yang dikirim oleh para perampok, apa yang harus kita lakukan? Meskipun Kung Fu Siaoli telah mencapai tahap pertama penempaan tulang, tapi Siaoli buru-buru membujuknya. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Matua, pergilah dan lihatlah. Wanita itu masih bersikeras. Oke. Tetua Mata menjawab dan kemudian pergi ke depan untuk memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan keras, Nona, dia masih hidup. Bawa dia ke dalam kereta dan bawa dia kembali ke dokter. Wanita itu memerintahkan. Segera, Matua membawa pria yang terluka parah itu ke dalam kereta. Siaoli tampak jijik dan tidak mengizinkannya masuk ke dalam gerbong. Dia hanya berbaring di belakang Matua, dan kereta terus bergerak maju. Saat matahari akan terbenam, kereta akhirnya melaju ke kota Baisan dan berhenti di depan keluarga bisnis paling terkenal di kota Baisan, keluarga Sao. Ada beberapa nyonya dan tetua berdiri di depan pintu keluarga Sao. Mereka tampak sedikit cemas, tetapi ketika mereka melihat kereta itu, mereka menghela nafas lega. Zau Ruo, gadis itu akhirnya kembali. Beberapa hari yang lalu, Ketua Sekte Muda Sekte Awan tersembunyi mengirim seseorang untuk mengatakan bahwa jika kita tidak bertemu Zau Ruo dalam waktu satu bulan, bisnis keluarga Sao di kota Baisan akan diserahkan kepada keluarga Huang. Surga memberkati kita, Surga memberkati kita. Eh, siapa orang di belakang Matua itu? Seorang pengemis. Para nyonya saling bertukar pandang dan kemudian memandang salah satu tetua. Tetua itu menganggup dengan hormat dan melangkah ke depan gerbong. Dia berkata dengan dingin, Nyonya tua, siapa orang ini? Kepala Pramugari, Saya. Matua tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu siapa orang ini. Sepanjang jalan, dia bertanya-tanya apakah orang ini jatuh dari langit. Chief Stewart, dia adalah seorang pengemis dan terluka parah. Nona baik hati dan melihat bahwa dia tidak mati, jadi dia membawanya kembali. Siaoli dengan gesit melompat dari kereta dan kemudian dengan hati-hati membantu Zau Ruo turun. Dia melirik ke arah nyonya dan tetua, dan matanya menunjukkan sedikit ejekan saat dia berbicara dengan dingin. Nyonya-nyonya di depannya adalah selir-selir Zau Ruo, dan para tetua itu adalah antek-antek mereka dan diaken keluarga Zau. Menurut pendapat Siaoli, kelompok orang ini tidak sabar menunggu rindu muda mereka menikah dengan sekte awan tersembunyi dan menstabilkan posisi keluarga Zau di kota Baisan. Dengan cara ini, mereka bisa terus menghasilkan banyak uang. Nona sangat baik. Seseorang, bawa orang ini pergi dan temui dokter ding untuk memeriksanya. Kepala pramugara memasang senyuman palsu. Kemudian, beberapa penjaga keluar dan dengan kasar menarik orang yang terluka parah itu dari kereta dan masuk ke dalam keluarga Zau. Nona, Anda pasti mengalami perjalanan yang sulit. Tolong. Kepala pramugari tersenyum dan memandang Zau Ruo. Para nyonya juga mengepung Zau Ruo dan bertanya tentang kesehatannya. Namun, tidak ada yang tahu betapa tulusnya mereka. Dokter ding, ini orangnya. Lihat apakah Anda bisa menyelamatkannya. Jika tidak bisa, jangan sia-siakan obat keluarga Zau kita. Buang saja dia keluar untuk memberi makan anjing liar. Di gudang kayu paling terpencil di rumah Zau, seorang penjaga menunjuk ke arah orang yang ada di tanah dan berbicara kepada seorang pemuda di belakangnya yang tampaknya baru berusia 25 atau 26 tahun tetapi tampak dewasa dan mantap. Setelah dia selesai berbicara, dia sepertinya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia berbalik dan pergi. Dengan luka seperti itu, dia masih belum mati. Ding Feng maju untuk memeriksa dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia mengeluarkan jarum perak dan memasukkannya dengan lembut. Jarum peraknya patah. Ding Feng terkejut. Yang membuatnya semakin terkejut adalah mata pihak lain telah terbuka dan menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Ding Feng belum pernah melihat tatapan menakutkan seperti itu sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi kepala keluarga-keluarga Zau, Zau Zuo, dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Di mana tempat ini? 2.143 Kamu, kamu sudah bangun. Ding Feng sedikit terkejut. Menurutnya, luka Ningqi akan membunuh orang lain, tapi Ningqi masih bisa bangun sendiri. Di mana saya? Ningqi mengulangi dengan acuh-ta'acuh. Pada saat yang sama, dia melihat ke dalam dirinya dan menghela nafas lega. Meski lukanya serius, namun tidak melukai fondasinya. Dia akan pulih setelah jangka waktu tertentu. Retakan spasial yang dilemparkan oleh murid keluarga Jiang mengalami badai spasial yang sangat dahsyat. Kekuatan badai itu hampir setara dengan serangan iblis surgawi. Ningqi telah membuka ketujuh dari sembilan gerbang tersembunyi batin, tetapi dia tidak dapat menahannya dan pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya di sini. Murid keluarga Jiang. Mata Ningqi sangat dingin, dan niat membunuh yang samar terpancar dari tubuhnya. Terlepas dari apakah pihak lain itu adalah murid keluarga Jiang yang telah membunuh Feng Jiu Sian, mengambil uang muting, dan kemudian jiwa uang sue, permusuhan ini sudah mengakar kuat. Ding Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia memandang Ningqi dengan ketakutan, berpikir bahwa jejak niat membunuh ini ditujukan padanya. Dia segera berkata, Ini adalah kediaman Zhao di kota seratus pegunungan. Kamu diselamatkan oleh nona muda pertama kediaman Zhao, Zhao Ruo, dari jalan resmi. Aku adalah seorang dokter, dan nona muda pertama mengirimku ke sini untuk mengobati luka-lukamu. Rumah Zhao di kota Bai San. Zhao Ruo. Ekspresi Ningqi sedikit berubah. Saat berikutnya, divine sensenya menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Setelah sekitar lima nafas, Ningqi memandang Ding Feng dengan ekspresi aneh. Kali ini, dia sepertinya telah jatuh ke dunia yang sangat terpencil. Kehendak jalan surgawi di dunia ini sangat lemah, sangat lemah hingga hampir tidak terdeteksi. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, ia dapat terbang ke alam semesta. Dalam lima nafas itu, divine sens Ningqi telah menyapu radius beberapa juta mil. Eksistensi terkuat di sana sebenarnya bahkan bukan alam pemurnian ki peringkat lima, yaitu alam raja pertempuran. Bahkan tidak ada keberadaan battle dan rilem. Ningqi tidak peduli dengan hal ini. Tidak masalah selama dia meninggalkan Neterward. Setidaknya, murid keluarga Jiang tidak akan dapat menemukan keberadaannya dalam waktu singkat. Murid keluarga Jiang secara pribadi mengakui bahwa dia tidak dapat secara langsung menyerang keberadaan dengan tanda keluarga Jiang. Itulah sebabnya dia melemparkan Ningqi ke celah spasial untuk menggunakan badai spasial untuk membunuhnya. Jika dia tahu bahwa dia belum mati, Ningqi merasa murid keluarga Jiang akan membunuhnya lagi. Kamu hanya akan mengembalikan api abadi kepadaku setelah aku pergi ke klan Jiang. He he, tunggu saja. Cepat atau lambat, kita akan menyelesaikan masalah kita, baik yang baru maupun yang lama. Ningqi mendengus dingin dan menatap Ding Feng yang tercengang. Apa yang kamu tunggu? Bantu aku kembali ke kamarku. Ini, ketua mengatur agar kamu tinggal di sini. Ding Feng terkejut sesaat sebelum dia bertanya tanpa sadar. Ini adalah gudang kayu. Ningqi berkata dengan ringan. Ya, Ding Feng mengangguk. Apakah gudang kayu itu layak huni? Kata Ningqi. Bisa, tidak bisa. Ding Feng akhirnya bereaksi ketika jejak niat membunuh itu hendak menyentuhnya. Dia buru-buru maju untuk membantu Ningqi berdiri. Sekarang, dia hanya bisa membawa Ningqi ke halaman rumahnya sendiri. Untungnya, kediaman Zhao cukup sopan padanya dan mengatur halaman kecil untuknya. Kamu, kamu tinggal di sini dulu. Aku akan pergi ke apotek untuk membelikan obat untukmu. Lukamu akan sangat sulit pulih tanpa salep jin cuang yang baik. Jangan bergerak selama periode ini. Oh, kediaman Zhao sangat bagus. Ketat. Ingat, jangan tunjukkan dirimu. Setelah Ding Feng mengatur untuk Ningqi, dia berbalik dan pergi. Begitu Ding Feng pergi, Ningqi menghilang dari tempatnya berdiri. Setengah hari kemudian, Ding Feng akhirnya berhasil mendapatkan salep jin cuang yang bagus. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa Ningqi telah menghilang. Dia, dia masih bisa berlarian dengan luka serius seperti itu. Ding Feng agak terkejut. Segera, sepuluh hari telah berlalu. Ding Feng baru saja kembali dari nyonya ketiga Zhao Zuo ketika dia melihat sesosok tubuh duduk di kursi goyang di halaman. Anda. Ding Feng menatap Ningqi dengan heran. Ningqi sudah mengganti pakaiannya. Apalagi luka di tubuhnya seakan hilang tanpa bekas. Itu hanya sepuluh hari yang singkat. Bagaimana seseorang bisa pulih begitu cepat dari cedera serius seperti itu? Ia bahkan curiga ada dua orang. Kamu bilang bahwa Zhao Ruo, nona muda di tempat ini, yang menyelamatkanku, kan? Ningqi tersenyum tipis. Itu benar. Ding Feng tercengang. Bawalah aku menemuinya. Aku tidak suka menerima bantuan dari orang lain. Ningqi berkata dengan ringan. Membawamu menemui nona muda. Ding Feng terkejut. Ia segera melambaikan tangannya dan berkata, nona muda itu akan menikah dengan tuan muda dari sekte awan tersembunyi. Jika aku membawa seorang pria untuk menemuinya dan kepala pelayan mengetahuinya, aku pasti akan diusir dari kediaman Zhao. Kalau begitu, aku pasti akan diusir dari kediaman Zhao. Waktu, aku tidak akan bisa menghindari pemukulan. Jika kamu tidak membawaku, aku akan pergi sendiri. Ningqi tersenyum dan berjalan keluar dari halaman kecil. Ding Feng tercengang. Ketika dia memikirkan konsekuensi dari tindakan Ningqi, dia segera mengejarnya. Kamu, kamu tidak boleh pergi. Kamu akan melibatkanku. Ding Feng berjalan di samping Ningqi dan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Jika dia tidak melihat niat membunuh Ningqi yang kuat dan bagaimana luka Ningqi sembuh secara misterius, dia akan menggunakan seni bela diri yang biasa-biasa saja untuk menahan Ningqi di sini. Ningqi tersenyum tipis dan mengabaikan Ding Feng. Namun, dari ekspresi Ding Feng, dia bisa menentukan lokasi rindu muda itu. Ketika Ding Feng mencoba membujuknya, dia terkejut. Mengapa orang ini begitu akrab dengan kediaman Zhao? Dia tidak tahu bahwa Ningqi memperhatikan setiap gerakannya. Segera, Ningqi dan Ding Feng tiba di halaman kecil. Ada beberapa penjaga tinggi dan tegap berdiri di pintu masuk. Energi darah mereka lebih kental dibandingkan orang biasa. Jika seseorang harus mendeskripsikannya, mereka dapat dianggap sebagai pembudidaya kirefinemen tingkat pertama. Di mata Ningqi, keberadaan seperti itu bisa dibunuh dengan satu nafas. Dokter Ding, saya ingat nona muda itu tidak terluka. Apa yang Anda lakukan di sini? Penjaga di pintu masuk sepertinya mengenali Ding Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya lewat, lewat saja. Kita berangkat sekarang. Ding Feng tertawa, lalu mengumpulkan keberaniannya dan meraih lengan Ningqi, ingin menyeretnya pergi. Namun, Ningqi tidak bergeming sama sekali. Wajah Ding Feng memerah. Dia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya tetapi tidak mampu menggerakkan Ningqi sedikitpun. Para penjaga akhirnya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ekspresi dingin, mereka mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan dingin menatap Ding Feng dan Ningqi. Dokter Ding, siapa ini? Dia, dia adalah orang terluka yang dijemput oleh nona muda dari jalanan terakhir kali. Sekarang setelah lukanya sembuh, dia ingin datang dan berterima kasih kepada nona muda. Ding Feng menghela nafas. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya untuk menghindari masalah. Itu pria itu. 2144. Jadi pengemis itulah yang dijemput oleh nona muda itu. Ayo, ayo, pergi. Karena kamu sudah pulih, tinggalkan rumah Zhao kami. Kamu masih ingin melihat nona muda itu. Apakah kamu tidak tahu siapa kamu? Penjaga utama memandang Ningqi dengan jijik dan kemudian dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Ayo, pergi. Ding Feng menarik Ningqi lagi. Para penjaga rumah Zhao pada dasarnya dipekerjakan oleh kepala sekolah. Kepala-kepala itu dingin dan kejam, dan para penjaga ini sama seperti dia. Jika mereka secara tidak sengaja membuat marah orang-orang di depan mereka, mereka mungkin akan dipukuli. Melukai otot dan tulang mereka hanyalah masalah kecil, tetapi mereka mungkin akan dibunuh secara langsung. Bagi rumah Zhao, membunuh beberapa orang bukanlah apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Tidakkah mereka tahu bahwa gadis Zhao Ruo akan segera menikah? Bagaimana mereka bisa membiarkan orang sembarangan mendekati tempat ini? Cepat dan usir keduanya, Tuan Muda Sekte Awan tersembunyi secara pribadi datang untuk melamar. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya cantik berjalan mendekat bersama sekelompok besar orang. Dia melihat Ningqi dan Ding Feng berdiri di pintu masuk halaman Zhao Ruo dan langsung berteriak. Nyonya kedua. Para penjaga melompat ketakutan. Kemudian, mata penjaga terkemuka itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia melambaikan tangannya dan membanting telapak tangannya ke dada Ningqi. Bang! Kaca! Dua suara terdengar pada waktu yang hampir bersamaan. Penjaga itu menghirup udara dingin. Dia menahan rasa sakit dan mundur beberapa langkah. Dia memandang Ningqi dengan tidak percaya. Tangan kanannya patah pada persendiannya. Dari awal hingga akhir, pihak lain bahkan tidak bergerak. Wanita cantik bernama Nyonya kedua ketakutan dan berteriak. Cepat tangkap dia. Nyonya kedua, ini salah paham, salah paham. Ding Feng dengan panik mencoba menjelaskan, tetapi bagaimana penjaga yang dibawakan Nyonya kedua bisa mendengarkan penjelasannya. Mereka semua bergegas menuju Ningqi. Setelah beberapa saat, puluhan penjaga tergeletak di tanah, meratap kesakitan. Ding Feng memandang Ningqi dengan ekspresi tercengang, tatapan tidak percaya di matanya. Semua penjaga ini memiliki vitalitas darah yang melonjak ke langit, dan budidaya tertinggi berada pada tahap ketiga penempaan tulang. Namun, mereka bahkan tidak bisa mengalahkannya. Apa yang sedang terjadi? Teriakan Nyaring terdengar dari kejauhan. Nyonya kedua terbangun dari keterkejutannya. Saat dia mendengar suara ini, seolah balaban tuan telah tiba. Dia segera berbalik dan berteriak, Tuan, ada pembunuh. Pembunuh. Ekspresi Zhao Zuo sedikit berubah. Kepala pelayan di belakangnya terbang dan mendarat di sebelah Nyonya kedua. Dia memandang Ningqi dengan dingin. Berdiri di samping Zhao Zuo adalah seorang pemuda berusia akhir dua puluhan. Wajahnya dipenuhi arogansi, dan tubuhnya dipenuhi vitalitas. Di belakangnya ada dua pria tua, yang saat ini sedang mengamati Ningqi dengan mata menyipit. Kepala keluarga Zhao, mengapa seorang pembunuh masuk? Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Dia memandang Ningqi dengan sedikit kecurigaan karena Ningqi sama sekali tidak terlihat seperti seorang pembunuh. Siapa yang akan mengirim pembunuh ke klan Zhao? Zhao, klan dagang besar di kota Seratus Gunung, di siang hari bolong. Tuan Muda Suen, tidak peduli siapa orang ini. Dia datang ke tempat yang salah hari ini. Zhao Zuo tersenyum. Ketua, bunuh bocah ini. Nyonya kedua memandang ke arah kepala sekolah dan berkata dengan tegas. Nyonya kedua, jangan cemas. Kepala pramugari tersenyum dan memandang Ningqi dengan percaya diri. Siapa kamu? Apakah kamu menyelinap ke keluarga Zhao demi uang? Uang. Mata Ningqi bersinar dengan sedikit nostalgia. Setelah meninggalkan kekaisaran Kintang, dia jarang menyentuh benda-benda ini. Hal terburuk yang bisa dia dapatkan adalah kristal roh. Ketua, Nyonya kedua, ini salah paham. Melihat bahkan Zhao Zuo telah datang, dan orang yang berjalan di samping Zhao Zuo kemungkinan besar adalah Tuan Muda Sekte Awan Tersembunyi, hati Ding Feng dipenuhi dengan kepahitan. Dia hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan tegas. Apakah pihak lain mau mendengarkan atau tidak, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dokter Ding, besar. Kediaman Zhao kami telah membesarkan Anda begitu lama, dan sekarang Anda berkolusi dengan orang luar untuk menimbulkan masalah di kediaman Zhao kami. Mata kepala-kepala bersinar dengan cahaya dingin. Kesalahpahaman, kesalahpahaman. Tuan Muda ini diselamatkan oleh Nona Muda. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih langsung kepada Nona Muda. Dia jelas bukan seorang pembunuh. Ding Feng menjelaskan. Diselamatkan oleh Nona Muda. Ekspresi kepala sekolah sedikit berubah. Dia dengan hati-hati mengukur Ningqi. Memang benar, penampilan Ningqi mirip dengan yang dia lihat hari itu. Namun, Ningqi berada dalam kondisi yang menyedihkan saat itu. Sekarang, dia penuh dengan semangat kepahlawanan. Dia tampak lebih tinggi dan perkasa daripada Tuan Muda Sekte Suen. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak langsung mengenali Ningqi. Nona Muda Zhao menyelamatkannya. Mata Suen menjadi dingin saat dia memandang Zhao Zuo. Zhao Zuo dengan tenang menilai Ningqi. Kemudian, dia tersenyum pada Suen dan berkata, Tuan Muda Suen, Ruo Erku baik hati. Ku dengar dia menyelamatkan seorang pengemis dalam perjalanan pulang. Namun, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi aku tidak melihatnya. Aku tidak mengenalinya. Huh. Suen dengan dingin mendengus dan menatap Ningqi. Ketika dia mengetahui bahwa penampilan dan sikap Ningqi sedikit lebih unggul darinya, jejak kecemburuan muncul di kedalaman matanya. Jadi itu kamu. Karena Nona Muda ku menyelamatkanmu, kamu seharusnya tidak melukai begitu banyak penjaga kediaman Zhao. Kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Ketua Kepala mencibir. Ketika Ding Feng mendengar ini, dia mengira semuanya sudah berakhir. Ketua, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia. Teriak Nyonya Kedua. Iya, Nyonya Kedua. Kepala Pelayan tersenyum dan berjalan menuju Ningqi selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Ketika penjaga di sekitarnya melihat ini, wajah mereka menunjukkan sedikit kegembiraan saat mereka melihat Ningqi dengan senyuman yang mengerikan. Kepala Keluarga Zhao, budidaya kepala-kepalamu tidak buruk. Sepertinya dia sudah berada pada tahap ke-6 dari penempaan tulang. Di masa depan, dia mungkin akan menembus ke tahap ke-7. Pada saat itu, dia akan mampu untuk mempertahankan miliknya di kota seratus gunung. Suwen berkata sambil tersenyum, bukan senyuman. Tuan Muda Suwen terlalu memuji saya. Zhao Zhao tersenyum, merasa cukup puas di hatinya. Dia adalah seorang pengusaha, dan ketika dia punya uang, dia telah membeli beberapa metode budidaya rahasia dan pil untuk mengembangkan seni bela dirinya. Tetapi bakatnya terbatas, dan tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia miliki, dia hanya bisa mencapai tahap ke-7 dari penempaan tulang. Di kota seratus gunung, dia hanya bisa masuk peringkat 10 besar. Adapun ketua kepala, dia belum meminum pil apapun dan sudah berada pada tahap ke-6 penempaan tulang. Begitu dia berhasil menembus tahap ke-7, kekuatan keluarga Zhao di kota seratus gunung akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bagi pengusaha seperti Zhao Zuo, ini adalah transaksi yang sangat menguntungkan. Selangkah demi selangkah, ketua kepala dengan sempurna menampilkan budidaya penempaan tulang tahap ke-6nya. Jubahnya berkibar, dan sepertinya ada kekuatan mengerikan yang mengembun di dalam tubuhnya. Ketika dia tiba di depan Ningki, semua orang kecuali Ding Feng menunjukkan ekspresi antisipasi. Keluarga Zhao bukanlah tempat di mana kucing atau anjing sembarangan bisa datang dan menimbulkan masalah. Kepala sekolah mencibir dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Ningki. 2145 Peng! Apa yang sedang terjadi? Kepala pelayan menatap Ningki, tercengang. Kekuatan telapak tangannya cukup untuk menghancurkan sebuah tablet batu. Bahkan batu besar di depannya pun akan hancur. Namun saat mendarat di tubuh Ningki, Ningki tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Ningki memandangnya dengan acuh tak acuh. Mustahil! Para penjaga di sekitarnya menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Kekuatan kepala pelayan jauh lebih kuat daripada mereka, jadi mengapa dia tidak bisa menggerakkan orang ini? Apa kultivasi orang ini? Orang ini sangat kuat, Ding Feng menghirup udara dingin. Ding Feng menghirup udara dingin, dan cara dia memandang Ningki telah mengalami perubahan besar. Dia tahu bahwa kekuatan kepala-kepala pejabat adalah salah satu yang terbaik di rumah Zhao, dan satu-satunya orang yang lebih kuat darinya adalah Zhao Zuo. Jika Ningki bahkan tidak takut pada kepala pelayan, maka kekuatannya setidaknya berada pada level yang sama dengan Zhao Zuo. Mungkin kesalahpahaman hari ini bisa terselesaikan. Tidak jauh dari situ, ekspresi Zhao Zuo dan Su Wen juga berubah. Orang ini tidak lebih lemah dariku. Bagaimana keberadaan seperti itu bisa diketahui oleh Ruo, R. dari luar. Saya khawatir dia datang ke rumah Zhao saya untuk tujuan lain. Zhao Zuo berpikir, tapi pemikiran Su Wen lebih dalam dari pemikirannya. Dia merasa Ningki menggunakan kesempatan ini untuk mendekati Zhao Ruo. Jadi ekspresi Su Wen sangat jelek saat ini. Dia langsung berjalan menuju Ningki. Kedua lelaki tua di belakangnya juga mengungkapkan sedikit niat membunuh. Tubuh mereka memancarkan aura samar. Aura ini bahkan lebih kuat dari aura Zhao Zuo. Keduanya adalah master penempaan tulang tahap ketujuh. Adapun Su Wen, sebagai master sekte muda sekte awan tersembunyi, dia sudah berada di tahap kesepuluh penempaan tulang. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki alam elemen sejati. Kepala pelayan adalah orang pertama yang bereaksi. Dia mundur beberapa puluh kaki kembali ke sisi nyonya kedua. Dia memandang Ningki dengan waspada. Ketika dia melihat Su Wen dan Zhao Zuo berjalan mendekat, dia segera membungkuk dan berkata dengan suara malu, Kepala keluarga, tingkat kultifasi bawahan ini terlalu rendah. Saya tidak dapat menekan orang ini. Tidak apa-apa. Zhao Zuo dengan ringan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar kepala pelayan mundur ke samping. Nyonya kedua juga sepertinya merasa telah melakukan kesalahan. Dia memandang Zhao Zuo dengan rasa takut. Dia tidak mengira kemampuan Ningki begitu mendalam sehingga bahkan kepala pelayan pun tidak bisa menandinginya. Su Wen memandang Ningki dari atas ke bawah dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan dingin, Kamu berasal dari sekte mana? Mengapa kamu datang ke kediaman Zhao untuk menimbulkan masalah? Ningki mengabaikannya dan tersenyum sambil berjalan menuju Zhao Ruo. Ningki sudah memperhatikan Zhao Ruo dan Zhao Ruo saat mereka muncul. Jangan datang, Nona. Cepat mundur, itu berbahaya. Xiaoli dengan berani berdiri di depan Zhao Ruo dan memandang Ningki dengan rasa takut. Beberapa hari yang lalu, Kamulah yang menjemputku dan memintanya untuk mentraktirku. Ningki memandang Zhao Ruo dan tersenyum. Xiaoli dan Zhao Ruo tercengang dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Mungkinkah orang ini adalah anak pengemis yang dijemput Nona beberapa waktu lalu? Xiaoli tidak percaya. Zhao Ruo juga sulit mempercayainya. Penampilan Ningki saat ini jauh berbeda dari sebelumnya. Zhao Ruo, kamu adalah. Karena kamu bisa menyelamatkanku, inilah kesempatanmu. Aku bisa menyetujui satu permintaanmu, apapun itu. Ningki tersenyum tipis. Peluang, saya bisa meminta apa saja. Semua orang memandang Ningki dengan tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Ningki. Bahkan Ding Feng pun tercengang. Dia mengira Ningki hanya ingin berterima kasih kepada Zhao Ruo. Nada yang arogan. Suwen dengan marah berjalan di depan Ningki dan dengan dingin mengukurnya. Saya tidak tahu dari mana anjing liar ini berasal, tapi dia berani mengambil kesempatan ini untuk mendekati Nona Zhao. Kamu dapat mempertimbangkan permintaan ini dan kemudian memberitahuku. Aku akan tinggal di tempat Ding Feng selama jangka waktu ini. Datang dan temukan aku ketika kamu sudah mengambil keputusan. Ningki tersenyum lalu menatap Ding Feng. Ayo pergi. Pergi. Ding Feng tersenyum pahit. Dia memandang Ningki dan kemudian ke Suwen. Ini adalah Tuan Muda Sekte Awan tersembunyi. Tidak hanya budidayanya yang tinggi, tetapi dikabarkan bahwa dia adalah master penempaan tulang tahap ke-10. Latar belakangnya juga bagus. Selain kota seratus gunung, dia menguasai puluhan kota raksasa lainnya. Di Kabupaten Sishui, dia dianggap sebagai salah satu dari tiga kekuatan teratas. Tuan Muda Sekte, orang ini terlalu sombong. Kami berdua akan membantu Anda menjatuhkannya. Jangan memotori tangan Tuan Muda Sekte. Kedua lelaki tua di belakang Suwen tersenyum. Saat berikutnya, tubuh mereka berubah menjadi kilat dan melesat ke arah Ningki. Ketika Ningki melihat ini, tangannya bergerak secepat kilat. Dia menjentikan dahi kedua lelaki tua itu. Kedua lelaki tua itu langsung membeku di tempatnya. Sesaat kemudian, darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Tubuh mereka jatuh ke tanah, tidak bernapas lagi. Ningki menggunakan sedikit kekuatan dalam dua serangan ini. Tapi tidak peduli seberapa kecilnya, tidak mungkin bagi dua pembudidayah kirefinemen tahap pertama untuk menahannya. Di permukaan, kedua lelaki tua itu tampaknya tidak mengalami luka apapun. Namun kenyataannya, otak mereka telah hancur berkeping-keping. Mereka sangat mati. Penatua hitam dan putih. Suwen memandangi mayat kedua lelaki tua itu dengan kaget. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Bagaimana serangan Ningki? Bahkan dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Suwen, yang merasa kemenangan ada di genggamannya, tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Tidak jauh dari sana, kepala pelayan kediaman Zhao melihat bahwa dua tetua sekte awan tersembunyi, yang levelnya lebih tinggi darinya, tewas di tangan pihak lain. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, dan matanya menunjukkan ketakutan yang masih ada. Dia memandang Ningki dengan sedikit rasa terima kasih. Pihak lain sangat kuat, tapi dia tidak membunuhnya. Sebaliknya, dua tetua sekte awan tersembunyi, yang lebih kuat darinya, mati di tangan pihak lain. Kepala pelayan sudah menduga bahwa ini mungkin terkait dengan penyelamatan Ningki oleh Zhao Ruo. Tidak hanya dia takut, tetapi penjaga rumah Zhao yang menyerang Ningki juga ketakutan. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Mati. Sebagai seorang dokter, Ding Feng tahu bahwa kedua lelaki tua itu telah meninggal. Jantungnya berdetak kencang. Dia takut segalanya menjadi tidak terkendali. Bagaimana tetua sekte awan tersembunyi bisa dibunuh dengan mudah. Kekuatan seperti itu. Zhao Zhuo memandang Ningki dengan kaget. Pada saat yang sama, dia merasa menyesal. Dua tetua sekte awan tersembunyi telah meninggal di rumah Zhao miliknya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Nyonya kedua sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia bersembunyi di belakang Zhao Zhuo. Adapun Xiaoli dan Zhao Ruo, mereka menatap kosong kedua mayat di tanah. Mereka tidak mengerti bagaimana hal-hal berkembang hingga tahap ini. Terutama Zhao Ruo. Dia tidak mengerti mengapa pengemis yang dia selamatkan membunuh dua tetua sekte awan tersembunyi. Kamu ingin membalas dendam pada mereka? Ningki memandang Suwen dan tersenyum. Tolong tinggalkan namamu. Sekte awan tersembunyi ku tidak akan membiarkan masalah hari ini berlalu begitu saja. 2146 Ning Beixuan Ningki berkata dengan ringan. Ning Beixuan. Itu adalah nama yang asing. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar nama ini sebelumnya. Namun, dari penampilan Ningki barusan, sudah cukup membuktikan bahwa kultifasi orang ini tidaklah sederhana. Dia seharusnya bukan seniman bela diri dari komando Sishui. Kalau tidak, mereka pasti sudah mendengar nama ini. Baiklah, Ning Beixuan. Aku akan mengingat ini. Dan kepala keluarga Zhao, para tetua sekte awan tersembunyi ku tidak akan mati sia-sia. Suwen mengangkat mayat kedua tetua dan menatap Ningki dengan dingin. Dia kemudian menatap Zhao Zuo dengan mengancam sebelum menekan kemarahan di hatinya dan segera pergi. Nona muda, Suwen pergi. Itu hebat. Anda tidak perlu menikah dengannya lagi. Siaoli memandang Zhao Ruo dengan heran. Ekspresi Zhao Ruo sangat berat. Dia memang sedikit senang, tapi dia lebih khawatir. Sekte awan tersembunyi telah kehilangan dua orang tetua. Mereka pasti akan mengirim orang untuk membalas dendam. Jika keluarga Zhao terlibat, dengan kekuatan mereka, mereka akan digulingkan dalam semalam. Tuan, tidak bagus. Tuan muda Suwen salah memahami kita. Nyonya kedua dengan cepat memandang Zhao Zuo, hatinya dipenuhi ketakutan. Hari ini seharusnya menjadi hari yang mengembirakan bagi lamaran pernikahan Suwen, namun kini, peristiwa yang mengembirakan itu telah berubah menjadi pemakaman. Dengan cara sekte awan tersembunyi dalam melakukan sesuatu, tidak mungkin mereka bisa menelan keluhan ini. Balas dendam mereka akan terjadi dengan cepat. Zhao Zuo mengabaikan Nyonya kedua dan memandang Ningki dengan serius. Tuan muda, apakah Anda tahu tentang sekte awan tersembunyi? Saya tidak. Ningki berkata dengan ringan. Zhao Zuo berkata, sekte awan tersembunyi adalah. Saya tidak tertarik. Ningki melambaikan tangannya dan berjalan menuju halaman Dingfeng. Semua orang memandang Ningki dengan heran. Tuan muda, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda dapat menyetujui semua permintaan saya. Apakah itu benar? Suara Zhao Ruo tiba-tiba terdengar. Langkah kaki Ningki terhenti, dan dia berkata sambil tersenyum tipis, tentu saja itu benar. Namun, jika kamu ingin aku mati, maka maafkan aku karena tidak bisa melakukannya. Adapun permintaan lainnya, kamu dapat mengajukannya sesuai keinginanmu. Inginkan, kepala siapapun yang kamu inginkan akan sesuai. Pikirkan baik-baik dan temui aku lagi. Segera, Ningki menghilang dari pandangan semua orang. Zhao Zuo dan kepala pramugara saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Nona muda, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Xiaoli memandang Zhao Ruo dengan heran. Zhao Ruo sepertinya tidak mendengar keraguan dalam kata-kata Xiaoli. Sebaliknya, dia melihat dengan serius ke arah mana Ningki pergi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tuan, Nyonya kedua, kepala pelayan, Nona muda tertua, Erem. Saya berangkat dulu. Ding Feng memaksakan senyum dan membungkuk pada mereka masing-masing. Saat dia hendak menyelinap pergi, dia ditangkap oleh kepala pelayan. Zhao Zuo memandang Ding Feng dengan ramah dan tersenyum. Dokter Ding, sudah berapa tahun Anda berada di rumah Zhao saya? Tujuh tahun. Ding Feng berbisik. Aku ingat Zhao Manshenku yang menyelamatkanmu saat kamu dikejar musuhmu, kan? Zhao Zuo tersenyum. Jejak rasa terima kasih muncul di mata Ding Feng. Dia menganggup dan berkata, Guru, saya, Ding Feng, akan selalu mengingat masalah ini. Saya tidak berani melupakannya. Bagus, katakan padaku, apa latar belakang orang itu? Zhao Zuo tersenyum. Ding Feng tersenyum pahit dan menceritakan apa yang terjadi. Ketika Zhao Zuo dan kepala pelayan mendengar Ding Feng berkata bahwa Ningqi telah menghilang selama 10 hari, dan ketika dia muncul kembali, luka-lukanya sepertinya telah sembuh total, ekspresi mereka segera berubah. Mereka memiliki pemahaman yang sangat diam-diam. Tuan, mungkinkah orang itu adalah ahli alam elemen sejati? Jika itu masalahnya, mungkin kita tidak perlu takut akan balas dendam dari sekte awan tersembunyi. Kepala pramugara berkata dengan sedikit semangat. Untuk dapat pulih begitu cepat, hanya keberadaan alam elemen sejati yang dapat melakukannya. Itu benar. Zhao Zuo mengangguk. Karena dia tinggal di kediaman Zhao Ku dan bersikeras untuk berterima kasih pada Ruo Er, dia pastilah orang yang setia. Jika dia benar-benar ahli alam elemen sejati, sekte awan tersembunyi harus berhati-hati. Namun, Zhao Zuo memandang ke arah Ding Feng. Dokter Ding, silakan pergi dan uji kultivasi Tuan Muda ini. Jika ada berita, segera laporkan kepada saya. Oh saya mengerti. Ding Feng ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Setelah Ding Feng pergi, Zhao Zuo melambai agar penjaga pergi dan menyembuhkan diri mereka sendiri. Ketika hanya kepala pelayan, nyonya kedua, dan Zhao Ruo serta Xiaoli yang tersisa, Zhao Zuo memandang Zhao Ruo. Cahaya dingin muncul di matanya. Ruo Er, jika Tuan Muda itu benar-benar ahli alam elemen sejati, kamu harus memikirkan cara untuk membuatnya tetap tinggal di rumah Zhao milikku. Anda harus memikirkan baik-baik permintaan itu. Setelah berbicara, Zhao Zuo menepuk bahu Zhao Ruo dan kemudian pergi bersama nyonya kedua dan kepala pelayan. Zhao Ruo merasa kata-kata Zhao Zuo memiliki makna tersembunyi. Ekspresinya berubah, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ding Feng dengan hati-hati berjalan ke halaman dan melihat Ningki berdiri di tengah halaman perlahan mempraktikan teknik tinjunya. Dia terkejut dan ingin pergi. Karena dia mengintip seorang seniman bela diri yang sedang berlatih teknik tinjunya, matanya bisa dicungkil, atau dia bisa kehilangan nyawanya. Kembali. Ningki berkata dengan tenang. Ya. Ding Feng dengan cepat berjalan ke depan Ningki. Melihat Ningki sepertinya tidak peduli, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda Beisuan, teknik tinjumu sangat aneh. Lambat sekali, apakah bisa melukai orang? Ini disebut Tai Chi, ini bukan teknik tinju, ini Dao. Ningki berkata dengan tenang. Dao. Ding Feng tidak mengerti. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tapi Ningki sudah berbalik dan duduk kembali di kursi goyang. Dia menutup matanya dan berkata, katakan padaku, selain negeri Tianlong, negara apa lagi yang ada di sana. Ding Feng tertegun sejenak. Dia merasa sangat aneh di hatinya. Biasanya, mereka yang pernah membaca sedikit akan mengetahui bahwa ada tiga dinasti besar di dunia ini. Mereka adalah dinasti kekosongan surgawi, dinasti banteng suci, dan dinasti raja falet. Ketiga dinasti besar ini semuanya memiliki ahli tingkat Grandmaster yang legendaris. Ini adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari para ahli tingkat siantian. Dan negeri Tianlong hanyalah satu dari tujuh negara di bawah dinasti langit hampa. Ding Feng memberitahu Ningqi semua yang dia ketahui. Setelah beberapa saat, Ningqi menutup matanya dan berkata, tahukah kamu bahwa di dunia ini, ada tempat yang mengendalikan reinkarnasi bernama Yan Luodian? Mengendalikan reinkarnasi, Tuan Muda Besuan, apakah Anda ingin berbicara dengan saya tentang cerita aneh itu? Saya tahu tentang Yan Luodian. Ada Raja Yama di sana yang menilai hidup dan mati. Saya mendengar bahwa setelah orang meninggal, mereka pergi ke tempat itu. Namun, orang tidak membicarakan kekuatan dan dewa aneh. Ini hanyalah cerita yang dibuat oleh orang-orang bodoh. Ketika seseorang meninggal, itu seperti lampu padam. Bagaimana bisa ada jiwa? Ding Feng tertawa. Sepertinya ada juga legenda tentang Yan Luodian di sini. Kekuatan Yan Luodian pasti telah mencapai tempat ini. Menurutku tempat ini tidak boleh terlalu jauh dari daratan tengah, kan? 2.147 Sekte Awan tersembunyi didirikan oleh pendiri sekte tersebut, Sudongsheng, 1.300 tahun yang lalu. Saat itu, Sudongsheng adalah seorang ahli Xiantian. Di kerajaan Tianlong, dia menduduki peringkat lima besar. Oleh karena itu, Sekte Awan tersembunyi tidak ada bandingannya. Tidak ada sekte lain di komando Sishui yang mampu menandinginya. Namun, seiring dengan berakhirnya masa hidup Sudongsheng, Sekte Awan tersembunyi menjadi semakin lemah di setiap generasi. Pada generasi ini, Master Sekte, Su Ding Tian, telah direduksi menjadi seniman bela diri batas elemen sejati Orde Kedua. Di Kabupaten Sishui, ada beberapa kekuatan yang dapat bersaing dengan Sekte Awan tersembunyi, namun seekor untai yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, tidak ada seorang pun yang dengan sengaja memprovokasi Sekte Awan tersembunyi. Ketika Su Wen membawa mayat kedua Tetua Sekte Awan tersembunyi kembali ke Sekte, hal itu langsung menyebabkan keributan besar di Sekte Awan tersembunyi. Seseorang benar-benar berani mengambil tindakan melawan Tetua dari Sekte Awan tersembunyi. Mungkinkah Sekte-Sekte itu ingin memulai perang dengan Sekte Awan tersembunyi? Memikirkan hal ini, banyak seniman bela diri dari Sekte Awan tersembunyi terkejut dan marah. Para seniman bela diri tingkat bawah terkejut karena mereka takut mati. Para seniman bela diri tingkat tinggi sangat marah karena mereka mengandalkan Sekte Awan tersembunyi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jika seseorang berani menyerang Sekte Awan tersembunyi, itu sama saja dengan mengambil mangkuk nasi mereka. Mereka harus menyerang balik dengan kejam untuk menghalangi para pencuri ini. Bagaimana para Tetua kulit hitam dan putih mati? Su Ding Tian duduk di kursi tuan rumah dan dengan acuh-ta'acuh memandangi dua mayat di tanah. Di sebelah kiri dan kanannya duduk Tetua Agung dan Tetua Kedua dari Sekte Awan tersembunyi. Keduanya adalah ahli rilem elemen sejati, tetapi mereka satu tingkat lebih rendah dari Su Ding Tian. Selain dua orang ini, ada juga delapan eksistensi tingkat elder lainnya yang duduk di Soverein Hall. Budidaya mereka berkisar dari alam penempaan tulang tingkat ke-7 hingga ke-10. Mata mereka sangat marah. Ayah, putramu membawa Tetua hitam dan putih ke kediaman Zhao di kota seratus pegunungan untuk melamar, namun hasilnya adalah ada seorang kultifator muda di kediaman Zhao yang memiliki kekuatan luar biasa. Putramu tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana dia membunuh sang tetua hitam dan putih. Tetua hitam putih. Putramu curiga bahwa dia adalah master batas elemen sejati, jadi putramu tidak peduli padanya dan segera membawa Tetua hitam putih kembali ke sekte untuk meminta keputusan ayah. Bisik Su Wen. Kamu melakukannya dengan baik, seorang pria sejati tidak akan berdiri di bawah tembok yang runtuh. Su Ding Tian menganggup dan menyetujui tindakan Su Wen. Banyak tetua mengira Su Wen takut mati, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan pikiran mereka jika ada Su Ding Tian. Master Realm Elemen Sejati. Di Sea Water Commandery kita, selain dari beberapa sekte itu, hanya ada 20 atau lebih master realm elemen sejati. Yang mana di antara mereka? Tetua kedua dari sekte awan tersembunyi mengelus jenggotnya dan bergumam. Tidak peduli siapa orangnya, karena mereka membunuh tetua dari sekte awan tersembunyi, mereka harus memberi kita penjelasan. Aku sudah lama tidak melatih tubuhku. Kali ini, aku secara pribadi akan melakukan perjalanan ke kediaman sao. Tetua pertama, ikutlah denganku, tetua kedua, tetaplah di sini dan jagalah sekte awan tersembunyi. Su Ding Tian berkata dengan tenang. Ia, pemimpin sekte. Semua tetua menjawab serempak, hanya tetua agung yang memiliki ekspresi aneh. Dia tahu bahwa Su Ding Tian ingin membawanya karena dia takut dia akan menimbulkan masalah di sekte awan tersembunyi. The Great Elder melirik Su Ding Tian dari sudut matanya dan mencibir di dalam hatinya. Ayah, aku akan pergi bersamamu. Kata Su Wen. Ayo pergi bersama. Su Ding Tian mengangguk. Kota Seratus Gunung Selain rumah Zhao, ada juga empat keluarga lainnya di Kota Seratus Gunung. Mereka adalah keluarga Huang, keluarga Panjang, keluarga Sangguan, dan keluarga Namong. Tiga keluarga terakhir telah beroperasi di Kota Seratus Gunung selama ratusan tahun. Karena mereka bukanlah keluarga yang berspesialisasi dalam bisnis, mereka jauh lebih lemah dibandingkan rumah Zhao dalam hal sumber daya keuangan. Namun, kekuatan keseluruhan seniman bela diri mereka jauh lebih kuat daripada Zhao Manshen. Setiap keluarga memiliki tiga hingga lima master di alam penempaan tulang tahap ketujuh. Adapun keluarga Huang, awalnya adalah keluarga kecil. Namun, 30 tahun yang lalu, keluarga Huang menghasilkan seorang selir kekaisaran. Dengan bantuan selir kekaisaran ini, keluarga Huang melonjak ke langit. Setelah 30 tahun, mereka sebanding dengan keluarga besar lainnya. Mereka bahkan yang terkuat dari lima keluarga di Kota Seratus Gunung. Ini karena keluarga Huang memiliki seorang ahli di alam penempaan tulang tingkat ke-8. Selir kekaisaran ini telah mengirimnya dari Istana Kekaisaran untuk menjadi pengawal ayahnya. Semuanya, pernahkah kalian mendengarnya? Kedua tetua Sekte Awan tersembunyi meninggal di kediaman Zhao. Kepala keluarga Huang, Huang Batian, berkata sambil tersenyum. Nada suaranya mengandung sedikit rasa Sadenfrude. Sebelum dia mendapatkan kekayaannya, dia pernah diintimidasi oleh seorang pelayan dari rumah Zhao. Meskipun tidak banyak orang yang mengetahui hal ini, dan Huang Batian tidak ingin orang lain mengatakan bahwa dia berpikiran sempit, dia tidak pernah melupakannya. Setelah dia memperoleh kekayaannya, dia akan menemukan masalah dengan rumah Zhao kapanpun dia punya kesempatan. Sekarang dia mendengar bahwa dua tetua dari Sekte Awan tersembunyi meninggal di rumah Zhao, dia tentu saja bahagia. Kepala keluarga Panjang, keluarga Sangguan, dan keluarga Namong juga hadir. Setelah mendengar perkataan Huang Batian, mereka semua tersenyum dan mengangguk. Dengan kepribadian Sekte Awan tersembunyi, dalam beberapa hari, rumah Zhao akan menghilang dari kota seratus gunung. Pada saat itu, menurutmu kepada siapa Sekte Awan tersembunyi akan menyerahkan bisnis rumah Zhao. Long Kinyun berkata sambil tersenyum. Mengapa kita tidak membaginya di antara empat keluarga? Dengan begitu, akan lebih adil. Kata Sangguan Modi. Namong Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Huang akan mengambil 30% dan 70 sisanya akan dibagi di antara kita bertiga. Itu lebih adil. Long Kinyun dan Sangguan Modi dimeliriknya dan mengutuknya dalam hati. Namun, di permukaan, mereka mengangguk sambil tersenyum. Tidak apa-apa juga. Keduanya berkata bersamaan. Tidak, tidak, keluarga Huangku akan mengambil 50%. 50 sisanya akan dibagi di antara kalian bertiga. Huang Batian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun, karena dia telah berlatih teknik budidaya dari Istana Kerajaan dan mengonsumsi pil yang diberikan putrinya, budidayanya telah mencapai alam penempaan tulang tingkat ketujuh. Dia masih tampak seperti pria parubaya berusia empat puluhan. Jika dia tidak memiliki penyakit apapun, dia dapat dengan mudah hidup sampai usia 140 tahun. 50% Bahkan ekspresi Namong Cheng sedikit berubah. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, ketiganya mengangguk setuju. Putri Huang Batian kini memiliki status tinggi di Istana Kerajaan. Tidak perlu bermusuhan dengan Huang Batian karena masalah sepele seperti itu. Itu benar, kepala keluarga Huang, aku mendengar bahwa orang yang membunuh tetua hitam dan putih dari sekte awan tersembunyi dijemput oleh putri Zhao Zuo, Zhao Ruo. Pada saat itu, dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Kultivasi orang ini tidak dapat dilawan. Diremehkan, apakah menurutmu sekte awan tersembunyi bisa membalas dendam kali ini? Long Kinyun tiba-tiba tersenyum. Oh, semua orang, termasuk Huang Batian, sedikit mengernyit. Dia belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Sekte awan tersembunyi telah menduduki tempat ini selama lebih dari 1.300 tahun. Mereka pasti punya trik khusus. Kalau tidak, mereka pasti sudah tersingkir sejak lama. Bagaimana bisa satu orang menghentikan sekte awan tersembunyi? Saya hanya akan menunggu dan menonton pertunjukannya. Kata Namong Cheng sambil tersenyum. Patriark Namong benar, ayo kita tonton saja acaranya. 2.148 Selama beberapa hari terakhir, orang-orang di rumah Zhao memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Ada banyak penjaga yang hadir hari itu. Meskipun kepala pejabat telah memerintahkan mereka untuk tidak membicarakan apa yang terjadi hari itu secara pribadi, mereka tetap tidak dapat mencegah penyebaran berita tersebut. Hampir keesokan harinya, para pelayan rumah Zhao, para nyonya, dan adik-adik Zhao Zuo semuanya tahu tentang apa yang terjadi. Bahkan tuan tua, yang telah lama acu-ta'acu terhadap urusan duniawi, merasa khawatir. Dia secara pribadi pergi menemui Zhao Zuo. Beberapa orang melihat tuan tua pergi dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Apakah orang itu ada di halaman Dr. Ding? Seharusnya begitu. Saya dengar Dr. Ding menyembuhkan lukanya. Nah, siapa yang memiliki hubungan baik dengan Dr. Ding? Pergi dan kunjungi dia. Kudengar bahkan kepala pelayan pun bukan tandingan orang itu. Jika kita bisa magang padanya, kita tidak perlu menjadi pelayan lagi. Bahkan jika dia ingin menganggap kita sebagai murid magang, dia tidak akan melihat kita. Set, kecilkan suaramu. Nona tertua ada di sini. Beberapa pelayan yang melewati gerbang berdiri dengan hormat dan menundukkan kepala. Zhao Ruo berjalan melewati mereka bersama Xiaoli dan akhirnya berhenti di gerbang halaman Ding Feng. Karena mereka berada di rumah Zhao, tidak ada gerbang di pintu masuk halaman, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di halaman. Zhao Ruo dan Xiaoli melihat sekilas Ningqi berlatih tinju di halaman, sementara Ding Feng berdiri di samping dan menirunya. Dia sedang berlatih tinju. Zhao Ruo sedikit terkejut dan kemudian ingin berbalik dan pergi. Saat ini, Ding Feng melihat kedua gadis itu dan dengan cepat maju untuk menyambut mereka. Ding Feng menyapa Nona tertua dan Nona Xiaoli. Tuan muda Beisuan sedang berlatih tinju. Saya akan kembali lagi nanti. Zhao Ruo tersenyum. Tidak apa-apa. Tuan muda Beisuan tidak keberatan orang-orang melihatnya berlatih tinju. Nona tertua dan Nona Xiaoli, silakan masuk. Ding Feng berkata dengan cepat. Zhao Ruo ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan berjalan ke halaman bersama Xiaoli. Kedua gadis itu berdiri di samping dan menunggu sekitar setengah jam sebelum Ningqi berhenti berlatih. Bisakah pukulan lambat seperti itu membunuh seseorang? Xiaoli juga seorang seniman bela diri, dan seorang seniman bela diri pada tahap pertama dari alam penempaan tulang. Tapi dia tidak bisa memahami misteri tinju Ningqi. Nona Zhao Ruo, apakah Anda sudah memikirkannya dengan matang? Ningqi memandang Zhao Ruo dan tersenyum. Zhao Ruo melangkah maju bersama Xiaoli dan membungkuk. Lalu dia menganggup dan berkata dengan suara rendah, Childe Beisuan, aku sudah memikirkannya dengan matang, tapi... Katakan saja, jangan merasa was-was. Ningqi tersenyum tipis. Zhao Ruo ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, permintaanku adalah menjadikan keluarga Zhao sebagai keluarga terkuat di kerajaan Tianlong. Ding Feng menatap Zhao Ruo dengan tercengang. Permintaan ini sepertinya terlalu berlebihan. Kenyataannya, ini adalah satu-satunya permintaan yang terpikirkan oleh Zhao Ruo. Jika ayahnya ingin dia mempertahankan Ningqi di rumah Zhao, ada dua cara. Yang pertama adalah dia menikahi Ningqi. Namun, Zhao Ruo dan Ningqi tidak dekat, jadi dia tidak sanggup memintanya. Oleh karena itu, menjadikan keluarga Zhao sebagai keluarga terkuat di negeri Naga Langit adalah hal yang diinginkan Zhao Zuo. Dengan kekuatan keluarga Zhao, sangat sulit untuk menjadi keluarga terkuat di negeri Naga Langit. Bahkan jika Tuan Muda Beisuan ini adalah master realm energi sejati, dia mungkin tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, sebelum permintaan tersebut dipenuhi, Zhao Zuo hanya bisa tinggal di rumah Zhao. Setelah mengucapkan permintaan ini, Zhao Ruo sedikit gugup. Jika pihak lain hanya mengatakannya dengan santai, permintaan ini mungkin akan membuatnya menjauh. Xiaoli dan Zhao Ruo sama-sama gugup. Jika Ningki meninggalkan rumah Zhao karena marah, maka rumah Zhao harus menghadapi kemarahan dari sekte awan tersembunyi. Pada saat itu, bahkan jika mereka bisa menyalahkan Ningki, rumah Zhao pasti akan menderita kerugian besar. Sesederhana itu, Ningki memandang Zhao Ruo dengan senyuman yang bukan senyuman. Gadis kecil ini juga tahu kalau permintaan ini agak sulit, tapi... Tunggu! Apa yang baru saja dikatakan Tuan Muda Beisuan? Zhao Ruo, Xiaoli, dan Ding Feng menatap Ningki dengan mulut ternganga. Tuan Muda Beisuan, apakah Anda baru saja mengatakan itu? Permintaan ini sangat sederhana. Zhao Ruo berkata dengan tidak percaya, mengira dia salah dengar. N, permintaan ini memang tidak sulit. Kalau sudah memutuskan, biarlah. Ningki tersenyum. Jika pihak lain ingin meminta keabadian, Ningki bisa mengabulkannya. Kultifator terkuat di sini hanya berada di peringkat kelima dari Ki Revinemen. Dengan budidaya semacam ini, umur mereka hanya satu hingga dua ratus tahun. Selama mereka menerobos ke Battle dan Rilem, umur mereka setidaknya puluhan ribu tahun. Bagi mereka, itu tidak ada bedanya dengan keabadian. Zhao Ruo dan Xiaoli meninggalkan halaman Ding Feng dengan bingung dan pergi ke halaman Zhao Zuo. Zhao Zuo, Nyonya pertama, Nyonya kedua, Nyonya ketiga, adik laki-laki Zhao Zuo, kepala pelayan, dan sepupu Zhao Ruo semuanya berkumpul di sini. Melihat Zhao Ruo dan Xiaoli kembali, wajah semua orang menunjukkan sedikit antisipasi saat mereka melihat ke arah kedua gadis itu. Ruo R, apa yang dia katakan? Zhao Zuo adalah yang paling tenang dan bertanya. Zhao Ruo memandang Zhao Zuo. Dia tidak yakin harus berkata apa. Sikap acu-ta'acu Ningqi membuat Zhao Ruo merasa sedikit khawatir. Eksistensi macam apa yang bisa membuat keluarga Zhao menjadi keluarga nomor satu di negeri Naga Langit adalah hal yang sederhana. Jika pihak lain benar-benar sekuat itu, bagaimana dia bisa terluka parah di masa lalu? Bahkan ahli Rilem Siantian tidak akan berani menyombongkan diri seperti ini. Ketika semua orang melihat ekspresi Zhao Ruo, hati mereka tenggelam. Banyak orang yang tidak melihat Ningqi bergerak dengan mata kepala sendiri menunjukkan sedikit ejekan saat mereka melihat ke arah Zhao Zuo. Apakah dia menarik kembali kata-katanya? Zhao Zuo berkata dengan suara rendah. Kaka, wajar saja jika dia menarik kembali kata-katanya. Dia membunuh tetua hitam dan putih dari sekte awan tersembunyi dan tidak melarikan diri. Bahkan jika dia berani, dia tetap mengatakan bahwa dia akan menyetujui semua permintaan Ruo R. Ini benar-benar omong kosong. Kaka kedua Zhao Zuo, Zhao Yue, mencibir. Yang lain mengangguk setuju. Wajah Nyonya kedua menunjukkan sedikit rasa takut. Dia memandang Zhao Zuo dan berkata, Guru, beberapa hari telah berlalu. Orang-orang dari sekte awan tersembunyi mungkin sedang dalam perjalanan. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak menyerahkannya? Nyonya ketiga tiba-tiba berkata, Anda salah. Tuan muda beiksuan telah menyetujui permintaan saya. Zhao Ruo berkata dengan suara rendah. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang menjadi lebih aneh. Wajah Zhao Zuo menunjukkan sedikit kegembiraan, dia bersedia menikah dengan keluarga Zhao kita. Pernikahan seorang ahli alam elemen sejati dengan keluarga Zhao adalah hal yang luar biasa bagi keluarga Zhao. Bahkan jika mereka menyinggung sekte awan tersembunyi, itu tidak masalah. Zhao Yue dan yang lainnya sedikit terkejut. Mereka memandang Zhao Zuo dan kemudian Zhao Ruo dengan ekspresi aneh. Kakak laki-lakinya sebenarnya merencanakan ini. Ayah, kamu salah paham. Permintaanku bukan ini. Zhao Ruo berkata dengan suara rendah. Zhao Zuo terkejut. Jejak kemarahan muncul di matanya. Ruo R, kamu berkepala dingin. Kepala keluarga, mungkin nona muda itu punya idenya sendiri. 2.149. Betapapun menyakitkannya, aku bisa menanggungnya. Mendengar kata-kata kepala pelayan, Zhao Zuo menjadi tenang dan menatap Zhao Ruo. Ruo R, beritahu ayah, apa permintaanmu? Zhao Ruo membisikkan permintaannya. Pada akhirnya, semua orang yang hadir tercengang. Zhao Yue sangat marah sehingga dia malah tertawa. Sombong sekali. Apakah menurutnya klan Zhao kita adalah monyet yang bisa dipermainkan? Dia menyetujui permintaan tersebut dan mengatakan itu sederhana. Apakah dia pikir dia adalah seorang Grandmaster? Tuan, menurutku orang ini tidak dapat diandalkan. Nyonya pertama berkata dengan acuh-ta'acuh. Posisinya dalam keluarga adalah yang kedua setelah tuan-tua dan Zhao Zuo. Jadi, ketika dia berbicara, Nyonya-nyonya lainnya mengikuti. Sepupu Zhao Ruo menggelengkan kepala dan menghela nafas. Keluarga Zhao tidak beruntung kali ini. Mereka benar-benar bertemu dengan orang yang tidak bisa diandalkan. Sekarang, mereka hanya berharap Ningki dapat membantu mereka menahan kemarahan sekte awan tersembunyi. Itu sudah cukup. Ruo R, aku mengerti. Kamu ingin menggunakan ini untuk menahannya di kediaman Zhao kita. Sedangkan untuk menjadikan keluarga Zhao sebagai keluarga nomor satu di negeri Naga Langit, itu hanyalah sebuah alasan. Bibir Zhao Zuo melengkung. Dia sudah memahami niat baik Zhao Ruo. Mendengar ini, semua orang sepertinya mengerti. Apakah pihak lain sedang membual atau tidak, dia memiliki kekuatan. Jika dia bisa tinggal di kediaman Zhao untuk waktu yang lama, ini akan menjadi kesempatan bagus bagi keluarga Zhao untuk memperkuat diri mereka sendiri. Zhao Ruo melihat bahwa pemahaman Zhao Zuo berbeda dengan pemahamannya. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Menurutnya, Ningki bukanlah orang yang suka membual. Saat dia berbicara, ekspresinya tenang. Seolah-olah menjadikan kediaman Zhao sebagai keluarga nomor satu di negeri Naga Langit adalah hal yang mudah. Dengan demikian, Zhao Ruo yakin 70 hingga 80 persen. Melihat Zhao Zuo dan yang lainnya mengira Ningki sedang membual, dia tidak berencana untuk membela diri. Apakah dia menyombongkan diri atau tidak, waktu akan membuktikan segalanya. Ayah, ada satu hal lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, Xiaoli dan aku akan belajar seni bela diri dari Tuan Muda Beisuan. Tuan Muda Beisuan juga ingin kita menemukan dua orang lagi. Termasuk Dokter Ding, totalnya akan ada lima orang. Kata Zhao Ruo. Zhao Zuo dan kepala pelayan sama-sama terkejut. Tampaknya Ningki berencana mengembangkan bakat untuk rumah Zhao. Ini adalah berita bagus. Kaka, apakah menurutmu orang itu benar-benar master alam elemen sejati? Zhao Yue berkata dengan ekspresi serius. Tidak buruk. Zhao Zuo mengangguk. Dia tidak tahu di tahap mana batas elemen sejati Ningki berada, tapi dia yakin karena Ningki tidak takut pada sekte awan tersembunyi dan bahkan bisa menakuti Suen, dia pasti berada di batas elemen sejati. Kalau begitu, Longerku juga bisa dihitung sebagai satu. Zhao Yue segera berkata. Kaka kedua, itu tidak benar. Saudara laki-laki ketiga, keempat, dan kelima Zhao Zuo semuanya mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Adapun sepupu Zhao Ruo, mereka dengan penuh semangat memandang Zhao Zuo, hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Jika mereka bisa menjadi murid ahli energi sejati, maka di masa depan mereka juga akan mampu menembus peringkat ke-10 dari penempaan tulang. Mereka bahkan mungkin memiliki peluang sekecil apapun untuk mencapai alam energi sejati. Bagi mereka, ini adalah peristiwa besar yang dapat mengubah hidup mereka. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan tempat ini. Tiba-tiba, semua orang angkat bicara. Mereka semua berebut dua tempat tersebut. Zhao Zuo memandang mereka dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ia berkata, tidak usah terburu-buru untuk memastikan lokasinya. Mari kita tunggu sampai masalah sekte awan tersembunyi selesai sebelum kita mengambil keputusan. Bagaimana pendapat semua orang? Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasa itu sangat masuk akal. Saat ini, krisis yang terjadi di rumah Zhao adalah sekte awan tersembunyi. Jika orang itu benar-benar dapat membantu rumah Zhao, maka belum terlambat bagi putra mereka untuk mengangkatnya sebagai tuan mereka. Kalau begitu, sudah beres. Semuanya, kalian boleh pergi. Zhao Zuo dengan ringan melambaikan tangannya dan berdiri. Bakatmu adalah sampah. Ningki memandang Ding Feng dan berbicara terus terang. Wajah Ding Feng memerah, dan dia berbisik, Tuan Muda Beixuan, saya tahu bakat saya tidak bagus, tapi saya hanya belajar kedokteran. Apa salahnya belajar kedokteran? Pernahkah Anda mendengar berapa banyak ahli medis yang ada? Satu jarum bisa membunuh seseorang, dan satu jarum bisa menyelamatkan seseorang. Siapa bilang mahasiswa kedokteran tidak bisa berlatih bela diri? Ningki berkata dengan ringan. Berdiri di samping, Xiaoli dan Zhao Ruo merasa itu sangat masuk akal. Namun, mempelajari kedokteran sendiri membutuhkan banyak tenaga. Jika dia berlatih bela diri, sepertinya waktunya tidak cukup. Master bawaan di kerajaan Tianlong juga kurang memiliki keterampilan medis. Tidak peduli betapa buruknya bakatmu, aku punya cara untuk membantumu berkembang. Namun, akan ada sedikit rasa sakit. Kamu harus menanggungnya. Ningki tersenyum. Hati Ding Feng tiba-tiba dipenuhi dengan tekat. Dia dengan keras berkata, Tuan Muda Beixuan, ayolah. Saya dapat menahannya tidak peduli betapa menyakitkannya itu. Pada saat berikutnya, gelombang ki abadi langsung memasuki kepala Ding Feng. Seperti banjir, ia mengalir ke meridiannya dan menghancurkannya berkeping-keping. Ding Feng langsung berbaring di tanah dan mengeluarkan jeritan yang sangat melengking, seperti suara babi yang disembeli. Saat ini, sekelompok sepupu Zhao Ruo menyelinap masuk untuk melihat penampilan Ningki. Pada akhirnya, ketika mereka mendengar suara babi disembeli, mereka langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Apa yang terjadi di dalam? Kenapa dia berteriak begitu sedih? Suaranya sangat familiar, kedengarannya seperti Ding Feng. Sepupu Zhao Ruo sepertinya juga ada di dalam. Haruskah kita masuk dan menyelamatkannya? Tunggu dulu. Jangan masuk tanpa izin. Kami tidak ingin membuat marah orang itu. Entah itu murid rumah Zhao atau para pelayan, mereka semua berdiri jauh dan menjulurkan leher. Mereka ingin melihat apa yang terjadi di halaman dengan jelas, tetapi mereka juga takut ketahuan oleh Ningki. Setelah sekitar satu jam, suara Ding Feng menyembeli babi perlahan berhenti. Kerumunan tidak tahu apakah dia kehabisan energi, atau mati. Di halaman, Zhao Ruo dan Xiaoli berpelukan erat, memandang Ding Feng dengan sedikit ngeri. Ding Feng telah menjadi seorang pria kulit hitam, tubuhnya ditutupi lapisan lumpur hitam yang tebal. Pada saat yang sama, tercium bau busuk. Masih berpura-pura mati. Bangun! Ningki tertawa ringan. Dia telah menggunakan ki abadi untuk menghancurkan meridian Ding Feng yang awalnya diblokir dan kemudian merekonstruksinya. Namun, karena fondasi Ding Feng tidak cukup kuat, meridian yang direkonstruksi dianggap tidak baik. Namun di dunia ini, hal ini mungkin diluar imajinasi semua orang. Setidaknya, itu tidak jauh berbeda dengan milik Feng Wu Dao. Setelah merekonstruksi meridiannya, Ding Feng sekarang menjadi seorang kultifator pemurnian ki tingkat kedua, setara dengan alam elemen sejati di dunia ini. Penempaan tulang, elemen sejati, imperial ki, siantian, sarjana bela diri. Kelima alam ini adalah alam budidaya di dunia ini. Rana sarjana bela diri adalah batasnya. Ding Feng terbaring di tanah, masih tenggelam dalam misteri transformasi tubuhnya. Setelah mendengar suara Ningki, dia buru-buru bangkit dan tanpa sengaja terbang tujuh atau delapan kaki ke udara. Dr. Ding sebenarnya menyembunyikan budidayanya. Untuk melompat tujuh atau delapan kaki, saya khawatir hanya seniman bela diri di alam penempaan tulang tingkat ketujuh ke atas yang dapat melakukan ini. 2.150 Ah! Ding Feng menjerit dan jatuh dengan keras ke tanah, melambaikan tangan dan kakinya. Dia mengira dia akan terluka parah, tetapi ternyata dia tidak merasakan sakit sama sekali. Lapisan lumpur hitam pun pecah dan berubah menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Xiaoli dan Zhao Ruo menemukan bahwa kulit Ding Feng menjadi lebih cerah, dan temperamennya agak berbeda. Tuan muda Beisuan, apa yang terjadi padaku? Ding Feng menatap Ning Qi dengan tatapan kosong. Saya membersihkan kotoran di tubuh Anda dan merekonstruksi meridian Anda. Dengan bakat Anda saat ini, Anda hampir tidak dapat mulai berkultivasi. Ning Qi tersenyum. Tapi, tapi kekuatanku, dan Qi di tubuhku, apakah itu? Yuan sejati. Ding Feng mengepalkan tinjunya dan tiba-tiba menemukan ada seekor tikus kecil berlarian di meridiannya. Ketika dia melihat dengan cermat, dia menemukan bahwa itu adalah Qi. Benar Yuan, Dr. Ding, Anda adalah master realm energi sejati. Seru Xiaoli. Zhao Ruo juga tidak percaya. Cara dia memandang Ding Feng berubah secara dramatis. Ding Feng ini, yang dikejar musuh-musuhnya dan terluka parah, sebenarnya adalah master realm energi sejati. Tidak, bagaimana aku bisa menjadi master alam energi sejati? Aku bahkan tidak berada di alam penempaan tulang. Ding Feng tersenyum pahit. Saat berikutnya, mereka bertiga tersentak dan memandang Ning Qi dengan tidak percaya. Sekarang giliranmu. Ning Qi memandang Zhao Ruo dan Xiaoli dan tersenyum. Zhao Ruo dan Xiaoli awalnya sangat takut. Bagaimanapun, mereka telah melihat keadaan menyedihkan Ding Feng dari awal hingga akhir. Tapi sekarang, mereka sedikit bersemangat. Jika tebakan mereka benar, penampilan Ding Feng saat ini adalah karena Ning Qi. Tuan Muda Beisuan, setelah membersihkan kotoran di tubuh Anda dan merekonstruksi meridian Anda, bisakah Anda langsung menjadi master alam energi sejati? Xiaoli bertanya penuh harap. Iya. Ning Qi mengangguk ringan. Xiaoli dan Zhao Ruo saling memandang dengan penuh semangat dan berkata kepada Ning Qi, Tuan Muda Beisuan, ayolah. Apakah kalian melihatnya? Iya. Sepertinya itu dokter Ding. Tapi, bagaimana dia bisa terbang begitu tinggi? Mungkinkah dia dipukuli oleh orang itu? Para murid dari rumah Zhao berkumpul dan menunjuk ke arah halaman Ding Feng saat mereka mengungkapkan pendapat mereka. Tapi tidak lama kemudian mereka mendengar dua teriakan tajam, dan mereka langsung kehilangan ketenangan. Itu suara sepupu Zhao Ruo. Dan Li kecil. Pergi, ayo pergi dan lihat apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, para murid Zhao Mansion memimpin pelayan mereka dan mengerumuni. Pada akhirnya, mereka baru saja akan masuk ke halaman ketika mereka menyadari bahwa mereka ditolak oleh energi yang lemah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sepertinya ketakutan. Jelas tidak ada apapun di depan mereka. Apa yang baru saja menghentikan mereka? Seorang murid Zhao Manor mengumpulkan keberaniannya dan maju untuk menyentuhnya. Pada akhirnya, dia benar-benar menyentuh sesuatu. Lihat. Murid Zhao Mansion berteriak kaget. Setelah itu, semua orang melangkah maju untuk mengujinya. Benar saja, mereka menemukan ada sesuatu di udara. Benda apa ini? Semua orang saling memandang dengan kaget. Kemudian, mereka menoleh untuk melihat ke halaman, hanya untuk menemukan bahwa halaman itu berkabut dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali. Pada saat ini, mereka akhirnya memiliki pemahaman awal tentang cara ningki. Seolah-olah badai melanda hati mereka. Ceritan Zhao Ruo dan Xiaoli berlangsung selama hampir dua jam sebelum perlahan menjadi lebih lembut dan menghilang. Sama seperti Ding Feng Gang, tubuh mereka terbungkus lapisan lumpur tebal. Namun, tidak seperti Ding Feng Gang, lumpur keduanya lebih sedikit, yang berarti bakat seni bela diri mereka lebih tinggi daripada Ding Feng Gang. Keduanya terbaring di tanah selama sekitar lima nafas. Tubuh mereka bergetar dan lumpur hitam di tubuh mereka tiba-tiba pecah. Zhao Ruo dan Li kecil berdiri bersama dan saling memandang. Mereka bisa melihat perubahan nyata pada tubuh masing-masing. Bukan hanya temperamen mereka, bahkan penampilan dan kulit mereka pun telah banyak berubah. Ha! Li kecil meninju dan tiba-tiba terdengar suara ledakan. Udara di sekitarnya bergetar bersamanya. Li kecil melihat tinjunya sendiri dengan heran. Akhirnya, dia melompat dengan seluruh kekuatannya dan terbang setinggi lebih dari sepuluh kaki. Tidak seperti Ding Feng, dia mendarat dengan mantap di tanah. Sepertinya dia sudah membiasakan diri dengan kekuatan yang meroket di tubuhnya. Nona, ini benar-benar alam energi sejati. Kekuatanku meningkat pesat. Li kecil dengan bersemangat menarik lengan Zhao Ruo. Zhao Ruo suka diam. Meskipun tubuhnya sudah memiliki kekuatan alam energi sejati, dia diam-diam merasakannya. Melihat kegembiraan Li kecil, Zhao Ruo memandang Ningqi dan membungku dalam-dalam. Terima kasih, Tuan Muda Beisuan. Li kecil dan Ding Feng bereaksi dan segera membungku untuk berterima kasih padanya. Mereka bertiga hampir bersamaan memikirkan janji Ningqi kemarin untuk membantu keluarga Zhao menjadi keluarga nomor satu di negeri Naga Langit. Dengan kekuatan saluran dewa yang ditampilkan Ningqi saat ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk memenuhi janjinya. Mereka tidak dapat membayangkan betapa kuatnya keluarga Zhao jika semua murid keluarga Zhao menjadi penguasa alam energi sejati. Bahkan Istana Kekaisaran pun akan memperhatikannya. Pantas saja Tuan Muda Beisuan menganggap masalah ini sangat sederhana. Bahkan jika Sekte Awan tersembunyi datang mencari kita, kita bisa menanganinya tanpa Tuan Muda Beisuan, kan? Mereka bertiga berpikir sendiri. Pada saat yang sama, mereka mulai membayangkan apa yang telah dicapai oleh budidaya Ningqi. Mereka merasa bahwa Ningqi mungkin adalah seorang Grandmaster legendaris. Mereka bertiga belum pernah melihat seorang Grandmaster sebelumnya, jadi mereka tidak tahu seberapa kuat seorang Grandmaster. Jika mereka memahami dengan jelas batasan seorang Grandmaster, mereka pasti tidak akan berpikir demikian. Lagi pula, bahkan seorang Grandmaster pun tidak dapat membantu seniman bela diri di alam penempaan tulang untuk menerobos ke alam energi sejati. Itu tadi sebuah fantasi. Ambil ketiga pedang ini. Ningqi dengan lembut melambaikan tangannya, dan tiga pedang besar muncul di depan mereka bertiga. Ini adalah artefak dengan kualitas paling rendah di tas spasialnya. Dulu ketika dia membunuh beberapa pencuri kecil di benua tengah, dia dengan santai menyingkirkan mereka. Meskipun ketiganya tidak memiliki kekuatan untuk menyempurnakan ketiga artefak ini, mereka masih sangat berguna untuk memotong orang. Pedang yang bagus. Ding Feng tanpa sadar memuji. Lalu, dia menatap Ningqi dengan heran. Dia sepertinya bertanya-tanya dari mana Ningqi mengambil ketiga pedang ini. Saya akan mengajari Anda serangkaian keterampilan pedang. Jika Anda mempelajari serangkaian keterampilan pedang ini, saya yakin Anda bisa pergi kemanapun di dunia. Ningqi tersenyum tipis. Ketiganya tiba-tiba menjadi bermartabat. Mereka tidak mengira Ningqi akan mengajari mereka seni bela diri secepat itu. Zauruo sedikit ragu-ragu. Dia tidak suka menggunakan pedang dan lebih suka menggunakan pedang. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun. Karena Ningqi ingin mengajari mereka keterampilan pedang, maka dia akan belajar. Serangkaian keterampilan pedang ini disebut keterampilan pedang lima hari mau mendobrak gerbang. Itu adalah keterampilan sempurna yang saya gunakan ketika saya pertama kali menjadi terkenal.